Intro Bertemu di uji coba pertama, pelatih Libya contek strategi Sintayong Target Sintayong agar bisa perpanjang kontrak di Timnas AFC soroti persiapan Sintayong jelang piala Asia Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya Intro Bertemu di uji coba pertama, pelatih Libya contek strategi Sintayong Timnas Indonesia baru saja menjalani laga uji coba perdananya melawan Timnas Libya Sebagai mana diketahui, hal ini dilakukan untuk mematangkan strategi jelang menghadapi piala Asia 2023 Usai melawan Libya di laga perdana uji coba Squad Garuda akan melakukan laga uji coba keduanya melawan Libya pada 5 Januari di tempat dan waktu yang sama Disampai itu, laga yang berjalan cukup menarik ini Pelatih Timnas Libya, Milutin Sidocevic menjelaskan bahwa ia melakukan strategi yang dilakukan oleh Sintayong Ya, strategi itu ialah menggunakan pemain muda Sidocevic sejatinya telah memanggil 26 pemain untuk pengusatan latihan di Antalya, Turki Yang sebagian adalah pemain muda di Liga Domestik Bahkan ia mengatakan, jika usia rata-rata skot arahannya ialah berusia 25 tahun Hal itu ia lakukan untuk meregenerasi tim asehanya Terlepas dari hasil pertandingan, Sintayong menegaskan juga pertandingan ini digunakan untuk mempersiapkan tim yang akan menghadapi piala Asia 2023 Dimana sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu sudah mematangkan taktik untuk melawan Libya Pelatih asal Korea Selatan itu tak lupa memuji peran anak asuhnya yang telah bekerja keras di lapangan Kini, mereka harus berfokus diri juga menghadapi laga uji coba kedua melawan Libya pada 5 Januari mendatang Skot Garuda juga akan mendapatkan kekuatan tambahan yakni dengan bergabungnya Elkan Bagot dan Justin Hapner Sementara itu, ketemu asasi Arik Thohir mengingatkan pada penggawa Garuda agar fokus untuk menghadapi laga uji coba Sebab ia menilai laga-laga tersebut merupakan modal penting untuk menata piala Asia 2023 Arik berharap tim asahan Sintayong bisa memberikan yang terbaik saat tampil di piala Asia 2023 nantinya Target Sintayong agar bisa perpanjang kontrak di timnas Pertama, lolos babak 16 besar piala Asia 2023 Ketum ASSI Arik Thohir pernah mengatakan jika capaian timnas Indonesia di piala Asia 2023 akan menjadi tolak ukur utama apakah kontrak Sintayong pantas diperpanjang atau tidak Karena itu, lolos 16 besar piala Asia 2023 menjadi target utama bagi sang pelatih Betapa tidak, Indonesia belum pernah lolos dari fase grup piala Asia kendati sudah 4 kali tampil di turnamen itu Prestasi tersebut akan membuat nama Sint semakin harum Kedua, finish 3 besar di piala Asia U23 2024 Turnamen di level usia yang berlangsung pada bulan April hingga Mei mendatang akan menjadi ajang yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024 Squad Garuda muda ditargetkan bisa finish ketiga besar untuk meraih satu tiket ke Olimpiade Paris Tentu ini harus dipenuhi oleh Sint agar PSSI mau memberikan perpanjangan kontrak Ketiga, lolos babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026 Tangan dingin Sintayong sangat dinantikan untuk membawa tim Nas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi piala dunia 2026 Zona Asia Apalagi dirinya pernah mengungkap targetnya untuk membawa squad Garuda tampil di piala dunia 2026 Walaupun masih mengoleksi satu poin dan berada di dasar klasemen grup F Tim Nas Indonesia masih mempunyai peluang lolos ke babak berikutnya Apalagi kekuatan tambahan dari pemain keturunan yang berkualitas jempolan Diprediksi akan membuat squad Garuda bisa terbang lebih tinggi Tim Nas Indonesia setidaknya harus finish sebagai runner-up grup F kualifikasi piala dunia 2026 Zona Asia putaran ke-2 AFC Saroti Persiapan Sintayong Jelang Piala Asia Tim Nas Indonesia saat ini sedang bersiap diri akan menghadapi laga Piala Asia 2023 yang akan dihelat pada 15 Januari mendatang Sebagaimana diketahui tim Nas Indonesia berada di grup dia bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam Mengetahui lawannya akan dihadapinya itu cukup tangguh, Sintayong mempersiapkan strategi yang matang untuk tim arahannya Salah satunya dengan menggelar laga uji coba melawan Libya yang baru saja dikelar Usai laga ini, squad Garuda akan melanjutkan laga uji coba lagi melawan Libya pada 5 Januari dengan waktu dan tempat yang sama Di selama itu, dalam persiapan tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 Pelatih tim Nas Indonesia Sintayong menjadi sorotan federasi AFC Melalui laman resmi AFC, mereka menyoroti perjuangan Sintayong untuk menangani tim Nas Indonesia di ajang terbesar di benua kuning tersebut Dalam artikel yang sama, AFC menyebut bahwa Sintayong menjadi simbol baru perwakilan karya selatan di Asia Tenggara setelah perginya Pak Hang So Sebagai mana diketahui, ex-asisten Go Siding di tim Nas Korea Selatan itu sukses mengangkat pamor tim Nas Vietnam Di mana dirinya berhasil membawa anak aslinya ke babak perempat final Piala Asia 2019 AFC juga membebarkan rekan jejak Sintayong sebelum memimpin tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 Sebagai mana diketahui, ajang Piala Asia 2023 merupakan ternamen pertama Sintayong selama menjadi pelatih kepala tim Nas Indonesia Diharapkan pelatih 53 tahun ini bisa membawa anak aslinya terbang lebih tinggi Sebagai tempat informasi, skuad Garuda akan membuka petualangannya di Piala Asia dengan melawan Irak pada 15 Januari mendatang Terima kasih telah menonton!